Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya meski pandemi masih terjadi Kembali bersama saya Tria Sabri Mita dalam headline news harian POSKOTA Edisi Minggu 13 Juni 2021 Sejumlah berita utama telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya, Laga Pembuka Grup D Piala Eropa 2020 langsung menyajikan partai yang menarik Kali ini Inggris akan berjumpa Kroasia di Stadion Wembley pada Minggu 13 Juni 2021 Inggris digadang lebih menguasai pertandingan nanti Karena dalam 5 laga terakhir, The Three Lions tak pernah menelahkan kekalahan Meski begitu, Kroasia tetap akan tampil notot untuk bisa mencapai target lolos dari babak penyisihan grup Jadi jangan lewatkan ya, keseruannya hanya di Piala Eropa 2020 Selanjutnya pemirsa tentu POSKOTA punya informasi kriminal Tawuran antar kelompok terjadi di Pulau Gadung, Jakarta Timur Yang membuat seorang remaja tewas akibat tusukan senjata tajam Berdasarkan keterangan polisi, kedua kelompok yang terlibat tawuran itu sudah merencanakannya lewat media sosial Dari rekaman CCTV terlihat dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam Hingga naas seorang remaja berusia 18 tahun tewas akibat luka senjata tajam Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun akibat pendarahan yang parah, nyawanya pun tak tertolong Polisi yang bergerak cepat langsung menangkap 12 orang pelaku yang terlibat tawuran Termasuk satu orang yang diduga melakukan pembacokan terhadap korban Bencana tanah longsor dan juga banjir menimpa Gria Satwika Telkom, Ciputa Timur, Tangerang Selatan Akibatnya puluhan rumah rusak akibat tertimpa reruntuhan beton dan juga menutup aliran sungai sekitar Sementara itu banjir akibat tanah longsor yang menutupi aliran sungai membuat 500 rumah dari dua komplek di perumahan Yang di perumahan Nerada dan perumahan Cipayung Mas terendam Hingga kini ketinggian air mencapai betis orang dewasa namun warga masih memilih bertahan di rumah masing-masing Nah pemirsa itulah tadi sejumlah berita menarik yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Seperti rubrikasi khas poskota di akhir pekan yakni UMKM, Pelesiran dan juga Kuliner Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Saya Triasa Permita mengagili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat berakhir pekan Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati